Terima kasih masih bersama kami pemirsa dua tempat hiburan malam di ruas Jalan Raya Serda, Serang, Jakarta dibongkar karena menyalahi izin peruntukan bangunan. Pemerintah Kota Serang menyatakan eksekusi pembongkaran sesuai aturan perda dobar 2 tahun 2010 tentang pencegahan, pemberatasan, dan pendanggulangan penyakit masyarakat. Petugas Dinas PUPR membongkar dua tempat hiburan malam menggunakan alat berat. Eksekusi pembongkaran di kawal Satpol PP serta disaksikan masyarakat hingga ulama. Pemkot telah menyegel 13 tempat hiburan malam di Kota Serang. Sejumlah diantaranya kedapatan tetap beroperasi meski telah disegel. Pemerintah Kota Serang berjanji menindak tegas semua tempat hiburan malam yang menyalahi izin peruntukan bangunan. Membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan perizinannya alias bangunan liar. Dua kami bongkar mungkin satu lagi mereka sedang proses perizinan namun kami ke depan apabila proses perizinan mereka menyalah gunakan bangunan itu harus dirubuhkan dan dibakar. Kalau dia menyalahkan aturan dan harus ada kertas bermaterai perjanjian itu. Kalau ada lagi yang mengajukan izin, kami dan peserta dari kepala dinas harus sudah bisa melakukan itu. Jangan sampai kejadian-kejadian lagi Tuhan. Ini yang bukti yang nyata, kami tegas. Pemerintah Kota kami tegas, kami didampingin oleh para ulama, para tokoh masyarakat, dan dari TNI dan dari Polri. Kami kompak. Pemerintah Kota Serang kompak.